Lisa membeli sebuah rumah di Beverly Hills, California yang merupakan rumah bagi banyak bintang Hollywood Aku mohon tolong menangkan peringkat 1 Aku sangat ingin mendengarkan mereka secara langsung Saat ini mereka tampil di acara radio dan telingaku sangat dimurnikan Guys yang lagi nonton bagaimana nih kapalnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak bebek aja nih? Entah itu dia kadang-kadang lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget Tapi masalahnya, apapun itu, tetap semangat, don't give up Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop News Di topik pertama kita akan bahas tentang Lisa Bleeping Terutama tentang bagaimana Lisa yang membeli rumah seharga 4 juta USD di Beverly Hills Wow, amazing Lisa Bleeping menjadi viral setelah dilaporkan membeli rumah senilai hampir 4 juta USD di Beverly Hills Menurut outlet media real estate, itu Mansion Global Lisa membeli sebuah rumah di Beverly Hills, California Yang merupakan rumah bagi banyak bintang Hollywood Seharga 3,9 juta USD atau 5,46 miliar won pada tanggal 17 April yang lalu Dikatakan bahwa rumah tersebut terletak di area pribadi Di lahan selesai lebih dari 1,3 hektare di Coldwater Canyon Dan penjual menggambarkannya sebagai ruang yang sangat tenang dan juga damai Dengan 4 kamar tidur, teras dengan pepohonan besar, dan juga ruang untuk kolam renang Sebelumnya, Lisa juga sempat memperkenalkan rumahnya di Sombok Dong Seoul Yang dibeli seharga 7,5 miliar won pada tahun lalu Dan ya robon, pada akhirnya laporan pembelian terbarunya ini lantas mendapatkan banyak perhatian dari para netizen Dan ya robon, berikut adalah beberapa komentar dari netizen Korea Mari kita simak bareng-bareng Yang pertama ada yang komen Wah, rumahnya indah Aku sangat iri Rumah itu lebih murah dibandingkan apartemen di Gangnam Saya ingin bekerja di rumah itu Saya ingin tahu apakah Anda bisa mendapatkan visa untuk tinggal di Amerika Serikat jika Anda membeli rumah Saya lebih iri karena rumah tersebut lebih murah daripada yang saya kira Rumahnya lebih sederhana dari yang kukira Rumahnya sangat indah Aku juga pengen deh tinggal di sana Aku menyadari betapa mahalnya Korea setelah melihat harganya Aku sangat iri karena dia punya rumah kemanapun dia pergi Bener ya, rumah di Korea mahal banget ya guys Bahkan kalau kita bandingkan bagaimana rumah yang dibeli Lisa di Korea Sama yang di Beverly Hills ini lebih mahal di Koreanya Dan guys, kalau kalian sendiri bagaimana pendapatnya akan hanya satu ini Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar Dan saat ini Lisa sendiri sudah nggak lagi berada di bawah undangan wajit entertainment Sejak memutuskan mengakhiri kontrak individualnya Namun Lisa masih berapliasi dengan YG sebagai member dari Blackpink Dan dikabarkan bahwa sekarang Lisa itu telah bergabung dengan RCA Records Yang merupakan sebuah label rekaman kenamaan di Amerika Serikat Hal ini juga sudah diumumkan oleh manajemen Lisa yaitu Loud pada tanggal 10 April 2024 yang lalu Lewat unggahan di semua platform media sosialnya Loud dengan bangga memperkenalkan Lisa sebagai bagian dari keluarga RCA Records Daniel Robun, per information, RCA Records merupakan sebuah label rekaman Yang kini menjadi rumah bagi penyanyi-penyanyi pepernatas Hollywood Kita sebesar aja seperti SZA, Shakira, kemudian Rex Orange County, Pentatonix, Lado, hingga Martin Garrix Wow, 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 nggak main-main ya Daniel Robun, terkait kerjasama dengan RCA Records Lisa sempat terlibat wawancara dengan media kenamaan Amerika Serikat, Pariety Lisa memiliki harapan dan juga pandangan besar soal bagaimana karir musiknya bersama dengan label tersebut Lebih lanjut, ia memaparkan Saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan keluarga RCA Dan saya yakin mereka adalah tim terbaik untuk menciptakan pergerakan yang lebih besar dalam karir solo saya Kami berharap dapat menunjukkan kepada dunia semua yang telah kami persiapkan Di sisa lain, Peter Edge selaku ketua RCA Records juga menyampaikan perasaannya Usai menggaat Lisa melalui Loud Mereka mengatakan tidak sabar untuk segera bekerjasama dengan Lisa Lebih lanjut, Peter mengungkapkan Lisa adalah bahkan multidimensi dan juga kekuatan global yang tak terbantahkan Kami sangat senang menyambut Lisa dan timnya ke keluarga RCA Records Dan yang rubuh setelah dua bulan lalu Loud berdiri Lisa menunjukkan perbagai gerakan yang mengarah pada aktivitas masa depannya Selain sibuk sebagai model brand fashion mewah dan mempersiapkan debut sebagai aktris di White Lotus Dia juga sudah memberikan banyak petunjuk soal rilisan musik terbarunya By the way, kalian penasaran gak sih gimana reaksi dari netizen Korea usai melihat kabar yang satu ini? Kalau penasaran yaudah aku bacain ya seperti apa komentar-komentar mereka Yang pertama dengan komen kayak gini Jadi dia akan memulai promosi Amerika Serikat Wujudlah Lisa terlihat gila Aku suka gaya dan penampilan Lisa yang unik Jadi aku sangat menantikan albumnya Sejak dia keluar dari YG, dia bisa bekerja dengan mudah Atau dalam kata lain bisa bekerja dengan lebih bebas Bayangkan berada di perusahaan yang sama dengan Taylor, Doja Cat, SZA, Acer Aku menantikan promosi Lisa sih Dia hanya perlu merilis satu lagu bagus dan dia akan menjadi sangat sukses Lisa sudah dikenal karena bakatnya Bener-bener sih aku juga sangat penasaran banget dan juga sangat penantikan Bagaimana rilisan musik terbaru dari Lisa Dan guys kalau kalian sendiri gimana kabar dapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar Alright cerubun sekarang kita akan membuat informasi yang kedua Kita akan membahas tentang Baby Monster Baby Monster merupakan gilgur barunya YG Entertainment Belum lama ini mereka merilis album yang judulnya adalah Baby Monster Dengan judul lagu utama yang bertajuk Sheez Untuk mempromosikan lagu utama mereka yaitu Sheez Mereka pun muncul di berbagai program Salah satu jadwal mereka adalah termasuk penampilan acara radio Di KBS School FM yang dibawakan oleh MC Park Myung So Pada tanggal 14 April yang lalu Di kesempatan itu Park Myung So mengungkapkan seperti ini Saya bertemu Blackpink sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu Dan saya mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan melakukannya dengan baik Kemudian ia lantas melanjutkan Setelah saya bertemu Baby Monster di ruang tunggu Mereka memiliki aura yang sama persis Sepertinya mereka bisa memicu gelombang hal yu kedua Sementara itu saat ditanya tentang kelebihan Baby Monster Rora berkata Kami memiliki penampilan seperti bayi Dan nuasa hip hop saat tampil di atas panggung Yang menurut saya merupakan ciri unik Kemudian partita menambahkannya dengan kepecahan diri Yang mengatakan Kami telah berlatih dalam waktu yang lama Sehingga kami memiliki kemampuan vokal yang baik Dan penampilan live yang mengesankan Dan nyurubun dalam program itu Baby Monster menampilkan judul lagu baru mereka Yaitu Sheesh secara live Papi Yusu lantas berkomentar Dengan mengatakan Setiap member unggul dalam perannya masing-masing Berapa banyak latihan yang kalian lakukan Seperti yang diharapkan YG tidak memilih siapapun begitu saja Sementara itu Usai program ini Statement dari partita lantas menai sorotan Netizen berreaksi dengan berbagai cara Bagaimanapun Baby Monster secara konsisten Terus mendapatkan pujian atas vokal mereka Di setiap acara musik Acara radio Dan penampilan reality show Yang mereka ikuti selama ini Bahkan nih guys Di komunitas online Korea Ada OP yang membuat postingan Dengan mengatakan seperti ini Jika Bemon menang di peringkat 1 Itu akan menjadi hukuman metong Bagi para panggung ini Kenapa? Karena perbandingannya akan dilakukan Lebih eksplisit Mereka mengatakan hal-hal seperti Islay menggunakan pasca pemrosesan Atau pre-record Atau acara musik menggunakan AR Dan mencoba meremehkan keterampilan Bemon Perisai dari ini akan hancur Dan keterampilan mereka akan menjadi sebanding Namun yang lebih buruk lagi adalah Jika nyanyi mereka gagal Tarian ataupun penampilan mereka Seharusnya jauh lebih ungkul dari Bemon Tapi bukan itu masalahnya juga Nyanyi Rubun usah melihat bagaimana posisikan ini Berikut adalah beberapa komentar-komentar Dari netizen Korea Mari kita lihat Terlebih lagi Ahyon Adalah liner 08 Atau 2008 Jadi mereka bahkan tidak bisa menggunakan alasan Bahwa grup mereka masih rookie Dan masih muda Sehingga keterampilan mereka Belum berkembang Tapi sejujurnya Keterampilan Ahyon terlalu berlebihan Berlebihan dalam arti yang positif ya Kayak kayak multi-talent banget gitu loh Itu maksudnya Bener sih bener sih Baik aku bukan Ahyon ya Kalau di Babymaster Tapi aku mengakui hal ini Dia tuh bener-bener multi-talent banget Ebak Amazing banget sih Lanjut ke komentar yang berikutnya Bagaimana dengan anchor and mix And mix juga bagus Bener sih Anchor and mix gak kaleng-kaleng Waduh Aku juga jujur terpokok banget Lihat anchor mereka Bisa se-stabil itu Bahkan mereka sambil joget-joget Tetap stabil loh Baik dari segi dance Mampu penampilan Bemon lebih baik Aku mohon tolong menangkan peringkat 1 Aku sangat ingin mendengarkan mereka secara langsung Saat ini mereka tampil di acara radio Dan telingaku sangat dimurnikan Enemix memenangkan nomor 1 Dan bahkan jika mereka membuktikan keterampilan mereka Industri ini tidak berubah Bemon tidak akan mengubah trend Meskipun mereka menang di peringkat pertama Oke Jadi yang kalau aku lihat ya Banyak banget dari intikzen disini Yang melatikan Bemon itu menang di peringkat pertama Karena mereka itu pengen melihat bagaimana Babymaster yang melakukan anchor Begitu guys Di sisi lain Tak lama setelah mengumumkan Kenatangan Babymaster ke Jakarta Pihak agensi yaitu YJ Entertainment Akhirnya mengumumkan Tanggal untuk gelaran pen meeting yang bertajuk Babymaster Frizen See You There Dan ini akan menjadi pen meeting perdana Bagi Babymaster Dalam turnya itu Bemon akan mengunjungi 6 kota nih guys Termasuk Jakarta Jakarta menjadi kota kedua Yang akan dikunjungi oleh Babymaster Terpertama mereka akan dibuka di Tokyo Pada tanggal 11 Dan tanggal 12 Mei 2024 Setelah itu barulah Mereka akan ke Jakarta Pada tanggal 8 Juni 2024 Kemudian masih di bulan yang sama Mereka juga akan berkunjung ke Singapura Tanggal 15 Juni Kemudian Taipei pada tanggal 23 Juni Dan Bangkok tanggal 29 Juni Kenatangan sudah merilis tanggal Untuk pen meeting di Jakarta Bemon dan YJ Entertainment Bemon perlu mengumumkan lebih detail Terkait lokasi dan promotor Yang akan membawa mereka Untuk berjumpa dengan para penggemarnya Alright Cirobo Cukup sekian ya untuk hari ini I'm Yusul Kepame Dan aku juga mohon maaf nih Jangan ada kesalahan Baik itu dalam ucapan Sikap Tindakan Dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar Sampai jumpa Dan selamat beraktifitas semuanya Goodbye Bye Terima kasih.